Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudari-saudari sejak terakhir ini Dan kembali lagi tentunya hanya di channel Javisil disini guys Video kali ini aku akan membahas Tentang manajemen yang ada di tiktok Yaitu seperti agensi Jadi teman-teman yang belum memilih agensi Teman-teman wajib tau banget dan nonton video ini sampai habis Supaya tidak kecewa ketika dalam memilih manajemen nanti Supaya tidak salah atau memilih agensi nanti supaya tidak salah Nah bagaimana sih kita memilih agensi yang baik Atau agensi yang bagus dan berprospek Baik di dalam content creator Supaya kita itu nanti dalam membuat konten Lebih bisa dibimbing dan lain sebagainya Tonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman baru aja Klik di video ini dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan Boleh komentar di bawah ya guys Nah kita akan membahas tentang bagaimana sih Cara memilih agensi atau manajemen Yang baik dan yang benar Di tiktok itu maupun Di live streaming dan manajemen Yang buat konten juga ya guys Tapi ini lebih ke manajemen Untuk mengurusin kita sebagai content creator Supaya lebih produktif Baik dalam live streaming ataupun dalam membuat konten Stay tune on my video guys Oke yang pertama adalah teman-teman harus memilih agensi Yang sudah memiliki nama Sebenarnya yang sudah memiliki nama ini Pasti sudah punya kredibilitas Sudah punya talent yang banyak Sudah banyak jam terbang yang banyak Dan content creator-content creator yang ada di dalam agensi ini Tentunya banyak sekali potensi Dan sudah memiliki jam terbang yang banyak ya guys Kok muter-muter ya Jadi kali ini teman-teman itu harus memilih Agensi yang benar-benar bagus Dan juga verified Artinya bukan verified dalam arti centang biru Teman-teman itu harus memilih yang memiliki followers yang banyak Tidak begitu banyak Tapi menurut aku kayak ribuan gitu Itu akan membantu teman-teman untuk Oh iya aku percaya nih sama manajemen ini Untuk menghandle diriku sendiri Untuk menjadi konten mereka Atau talent mereka Sehingga nanti akan ada Perkembangan yang baik ke depannya Jadi pilihlah yang sudah memiliki followers yang lumayan Dan juga yang ada di dalamnya itu Di dalam manajemen ini Atau content creator yang sudah tergabung dalam manajemen itu Kayaknya bagus gitu loh guys Jadi konten-kontennya itu kita bisa lihat Dan ada perkembangan dari yang sebelum ikut Dan yang setelah ikut gitu ya Jadi pilih yang bagus Jangan asal pilih Yang kedua teman-teman harus memilih Manajemen atau agensi Yang menawarkan agensi mereka kepada teman-teman Atau content creator Sebagai content creator Teman-teman itu harus memilih Yang benar-benar real gitu ya Contohnya seperti ini Teman-teman itu harus memiliki Apa ya Ketentuan tersendiri Dalam hal memilih manajemen Contohnya Kalau misalnya teman-teman itu ditawarin Sama manajemen atau agensi Teman-teman itu sebisa mungkin Meminta MOU Atau peraturan apa sih Yang ada di dalam manajemen itu Atau agensi ini Kayak gitu ya Jadi teman-teman itu Akan tahu lebih dalam Tentang agensi ini Seperti company profile-nya Seperti apa Terus abis itu Kredibilitasnya Seperti apa Dan juga untuk kedepannya itu Akan dibawa seperti apa Sebagai talentnya mereka gitu ya Jadi jangan sampai teman-teman itu Memilih asal Memilih aja Gak ada followersnya Bahkan akun dari Kontennya mereka aja Gak ada ya Akun dari Konten dari Manajemennya sendiri ini Tidak ada Itu wajib dipertanyakan Jadi lebih baik teman-teman itu Menanyakan MOU-nya Seperti apa Supaya teman-teman itu Bisa membaca lebih dahulu Sebisa mungkin teman-teman itu Meminta MOU-nya dulu Abis itu Boleh gak saya baca dulu Ketika nanti teman-teman Oke nih Udah dibaca Dan udah oke Teman-teman Oke bisa memilih Kalau misalnya teman-teman itu Cocok dengan manajemen ini Itu kan sudah di handle Sama si manajemen Jadi apa gunanya Kalau misalnya teman-teman Udah punya manajemen Atau agensi Tapi teman-teman itu Dibiarkan aja Gak ada bimbingan sama sekali Gak ada pelatihannya Untuk membuat konten yang kreatif Untuk membenarkan Atau membenahi konten-konten Yang sebelumnya Mungkin ada kurang-kurangnya Jadi mereka itu Akan memberikan Pelatihan-pelatihan Atau seperti webinar Dan bimbingan lah Setidaknya ya Secara berkala Sehingga teman-teman itu Memiliki keuntungan Di dalam mengikuti manajemen ini Sehingga Akan mendapatkan Improvement lagi Oh kemarin aku gak ikut manajemen Seperti ini Dan sekarang Ikut manajemen Oh seperti ini Jadi ada kelebihannya Kalau misalnya teman-teman itu Tidak dibimbing Dibiarkan aja Seperti membuat konten yang Biasanya tanpa manajemen Aku rasa gak usah ikut manajemen itu ya guys Jadi jangan ikutan Yang keempat Teman-teman harus memahami Presentase Berapa Teman-teman Untuk mendapatkan keuntungan Dari Agensi tersebut Atau manajemen tersebut Jadi teman-teman harus Bener-bener memahami Dan mempertanyakan Sedetail mungkin Di awal ya Jadi nanti Kalau misalnya Sudah di akhir-akhir Begitu teman-teman Udah gabung Di manajemen tersebut Tapi gak tau nih Oh nanti aku dapet Keuntungan berapa Ataupun bagiannya Nanti berapa Ini belum jelas Itu jangan sampai terjadi Di teman-teman ya Jadi jangan Disepelekan hal ini Teman-teman harus tanya Awalnya Teman-teman itu Nanti presentase Yang saya dapatkan Itu berapa Dan untuk bagian Manajemennya berapa Supaya nanti lebih jelas Dan keuntungannya itu Supaya lebih transparan lagi Jangan sampai nanti Ketika sudah Apa itu namanya Di kemudian Harinya sudah berjalan Tidak sesuai dengan Presentasi yang Disebutkan di awal Jadi teman-teman bisa Komplain Atau bisa berpindah Ke manajemen lainnya Jadi teman-teman Pastikan dulu Berapa presentasi Yang didapatkan teman-teman Sebelum Mengikuti Atau gabung Di manajemen tersebut Nah yang kelima adalah Teman-teman harus Mengetahui juga Apa sih kelebihan Teman-teman Mengikuti manajemen Ketika teman-teman Mengikuti manajemen Tentunya banyak Kelebihannya Karena Karena sudah Dimanage ya Sudah dimanage Oleh tim Abis itu Kontennya Dan konsepnya Nanti Kemungkinan bakal Disiapin Atau dibimbing Seperti yang aku Sudah sebutkan tadi Jadi akan banyak Kelebihan Dan keuntungan Yang didapatkan Ketika Mengikuti Atau ikut Dalam suatu Manajemen tersebut Sehingga Teman-teman itu Banyak juga Mendapatkan Tawaran-tawaran Atau event-event Atau endorsement Dan lain sebagainya Itu akan Lebih terstruktur Dan lebih Terorganisir Gitu ya Jadi Kita tidak perlu Khawatir lagi Dalam memilih Sebuah manajemen Atau agensi Untuk menghandle Kita sebagai talentnya Sehingga Teman-teman harus Mengetahui Keuntungan apa aja Yang didapatkan Di manajemen Yang akan kita ikuti Atau gabung tersebut Oke yang ke enam Karena tadi Mengetahui Bagaimana keuntungannya Sekarang Teman-teman harus Mengetahui Kewajibannya Dan yang tidak boleh Kewajibannya itu Otomatis kita Punya tanggung jawab Terhadap manajemen itu Kalau misalnya Kita melakukan Penganggaran Atau Tidak upload Konten Seperti itu Teman-teman akan Mendapatkan Pelanggaran apa Dan sanksinya Seperti apa Teman-teman juga harus Mengetahui Hal tersebut Tidak boleh Hanya Mengetahui Cuma keuntungan Aja Tidak bisa Seperti itu Karena kita sudah Dimanjage oleh Tim yang lain Atau manajemen tersebut Otomatis kita juga Harus mengikuti Tanggung jawab Apa yang harus kita Lakukan Ketika sudah Terjun Atau gabung Di manajemen tersebut Bagaimana menurut Teman-teman Untuk yang Aku sebutkan Tadi di awal Dari yang pertama Kedua Ketiga Dan keempat Serta kelima Dan keenam Itu semoga membuat Teman-teman itu Lebih jeli lagi Dalam memilih Sebuah manajemen Atau agensi Baik itu live streaming Yang ada di tiktok Dan menurut aku Sebenarnya include ya Untuk live streaming Dan juga konten Biasanya itu Sudah jadi satu Dalam satu manajemen tersebut Tapi itu kembali Ke teman-teman lagi Kalau misalnya teman-teman Punya pengalaman Yang berbeda Dari yang aku sebutkan Tadi Boleh komentar di bawah Nah aku mau tambahin Satu lagi Ini adalah Based on my story Jadi ini adalah Pengalaman aku Dalam Aku pernah beberapa kali Ikut Sebuah manajemen Beberapa kali Dua kali kayaknya ya Satu kali yang Menurut aku Kurang berkesan Menurut aku Ini wajib banget Untuk diperhatikan Yang pertama Pada saat itu Aku mengikuti Satu manajemen Katakanlah Si A gitu ya Dan dia itu di awal Aku sudah Tanya Untuk company Profilnya Seperti apa Abis itu Peraturannya Seperti apa Perhitungan Juga sudah jelas sekali Untuk mendapatkan Samplenya juga Sudah di handle Dan nanti Bakal akan mendapatkan Sample Apapun kategorinya Tapi Berjalan seirinya Waktu Ternyata Tidak ada Sama sekali ya Teman-teman Bahkan Aku harus Live streaming dulu Tanpa adanya produk Tanpa adanya produk Tentu tidak bisa ya Kita menjual Tanpa adanya produk Atau dari Sample mereka Yang Seperti yang dijanjikan Di awal Jadi tidak ada Jadi Selama itu Aku mulai Berpikir Oh ternyata Ini tidak bagus Jadi Teman-teman Harus Apa namanya Berhati-hati Dalam memilih Manajemen tersebut Ya guys ya Jadi Aku di Beberapa bulan Kemudian Aku seolah Tidak aktif Dan Supaya Tidak ada penangutan lagi Antara akun aku Dan manajemen tersebut Karena Kalau misalnya Kita ikut dalam Manajemen atau agensi tersebut Otomatis akun kita Akan ditautkan Dengan akun mereka Otomatis Apa yang kita dapatkan Pasti akan juga terpotong Di Manajemen tersebut Jadi Jangan sampai Keteledaran ya guys Oke Sepertinya Informasi untuk Cara memilih Agensi atau manajemen Cukup sampai disini dulu Supaya gak kepanjangan ya guys Thank you for watching On my video Jangan lupa untuk Like Kalau misalnya Kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk Share Kalau misalnya Ini sangat bermanfaat Buat teman-teman yang lainnya Dan juga boleh komen Kalau misalnya Ada pengalaman berbeda Atau masukan lainnya Boleh komen guys Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 2,000 years later Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya